Intro Hai bertemu kembali dengan saya, Sikolo Vera Uli di Tanya Vera Uli. Nah kali ini ada teman yang sedang curhat melalui DM saya. Begini curhatannya, Mbak Vera, bisakah kita menikah dengan orang yang tidak kita sukai? Karena saat ini saya masih mencintai mantan yang pernah berbuat jahat pada saya. Oh dear, Kalau Anda bertanya, bisakah kita menikah dengan orang yang tidak kita cintai? Ya ini pertanyaan yang cukup rumit untuk dijawab. Karena Anda butuh bertanya ke dalam diri Anda sendiri. Siapkah Anda untuk menikah? Apa motif Anda pada saat Anda berniat menikah? Apakah motifnya positif? Memang betul-betul ingin memiliki teman hidup? Pendamping yang Anda akan cintai? Ingin punya keturunan? Ingin tua bersama? Ya ini adalah motif-motif yang positif tentang pernikahan. Atau Anda punya motif negatif pada saat memutuskan ingin menikah? Yakni karena ingin balas dendam sama mantan mungkin? Atau ingin keluar buru-buru dari rumah karena tidak nyaman dengan otorita dari orang tua? Atau bayar hutang misalnya? Ini adalah motif-motif negatif terkait pernikahan. Tanyakan pada diri sendiri. Siapkah Anda untuk menikah? Bahwa Anda secara emosional sudah independen dari orang tua? Nggak lagi sedikit-sedikit tergantung daripada orang tua? Bahwa secara finansial Anda independen? Mampu menafkahi diri Anda sendiri setidaknya? Bahwa usia Anda setidaknya sudah 20 tahun ke atas? Secara psikologis usia 20 tahun ke atas dibutuhkan untuk menjadi siap menikah. Dalam pengertian Anda tidak lagi dipengari oleh gejolak-gejolak di usia remaja. Ya karena usian terlalu muda untuk pernikahan. Maklum dalam pernikahan akan ada banyak masalah-masalah yang butuh kematangan. Emosional untuk menyelesaikannya. Jadi siapkah kita menikah? Apakah motif yang kita miliki pada saat menikah? Positif atau negatif? Baru Anda tanyakan, apakah dia jodoh yang tepat? Ingat, pilihan jodoh pada saat menikah versus pada saat pacaran tentu tidak sama. Pada saat pacaran, kita lebih tertarik untuk melihat aspek-aspek yang berkaitan dengan ekstrinsik dari pasangan. Dia keren apa enggak? Tongkrongannya apa ya? Dia gaulnya sama siapa? Sementara pada saat menikah, kita membutuhkan calon yang betul-betul akan kita perhatikan aspek-aspek intrinsiknya. Kepribadiannya oke enggak? Sifatnya bagus enggak? Dia matang enggak secara emosional? Dia mandiri enggak? Dia mampu menafkahi enggak sih nanti? Kira-kira begitu. Jadi, apa yang sedang Anda cari saat ini? Kalau memang niar menikah, pastikan si dia memenuhi aspek-aspek yang memang kita butuhkan dari seorang pasangan untuk ada dalam pernikahan nanti. Saya khawatir ketika Anda katakan bahwa Anda masih mencintai mantan Anda yang dulu, jangan-jangan Anda masih terpengaruh oleh aspek-aspek emosional pada saat memutuskan siapa yang layak untuk Anda nikahi. Ingat, pada saat kita jatuh cinta, kita sedang pakai kacamata merah muda, rus, color glasses. Sehingga apapun yang pernah si dia lakukan. Pernah menyakiti Anda, pernah berbuat jahat, tetap Anda melihatnya dari kacamata yang warnanya pink, 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 hello kitty gitu ya. Jadi rasanya tetap cinta. Padahal pada saat memutuskan ingin menikah atau tidak, membuat keputusan tidak bisa hanya dilandasi oleh aspek emosional. Anda butuh lebih rasional dan objektif dalam memutuskan siapa yang berhak mendampingi Anda sampai di jenjang pernikahan. Itu sebab pada saat memilih jodoh untuk menikah, libatkan keluarga, saudara-saudara, teman-teman dekat. Mereka akan membantu kita untuk mampu lebih rasional dan objektif dalam menentukan apakah si dia jodoh yang tepat untuk Anda. Untuk dibawa sampai ke pernikahan. Maklum, pada saat menikah, aspek yang kita butuhkan dan kita lihat dari pasangan tidak lagi sama dengan aspek yang kita lihat dari pasangan pada saat periode berpacaran. Jadi berbeda apa yang kita lihat pada pasangan saat hendak menikah versus pacaran. Nggak heran, kadang-kadang kalau udah pacaran lama, eh pas mau nikah, nikahnya beda orang, bukan sama si pacarnya gitu ya. Jadi ibarat kayak jagain jodoh orang lain gitu. Karena pada saat pacaran, kita hanya melihat aspek-aspek yang sifatnya ekstrinsik dari pasangan. Sementara kalau pada saat hendak menikah, Anda akan melihat aspek-aspek intrinsik pada pasangan. Jadi ada aspek-aspek yang berbeda yang kita lihat pada saat mencari jodoh untuk pernikahan versus pada saat pacaran. Jadi pikirkan kembali, Anda sedang mencari apa? Tanyakan pada diri sendiri, saya sedang siap nikah nggak? Kemudian tanyakan pada diri sendiri, apa motif Anda pada saat ingin menikah? Motifnya positif atau negatif? Tanyakan pada diri sendiri, bisakah Anda menikah dengan orang yang tidak Anda cintai? Ya, review kembali. Jangan sampai Anda salah pilih jodoh loh. Ya, kadang-kadang kita salah pilih jodoh karena kita jatuh cinta dengan image yang ideal tentang seseorang yang sebetulnya kadang-kadang itu hanya ada di pikiran kita sendiri atau kita terlalu hidup dalam fantasi pribadi misalnya atau jangan-jangan kita tidak terlalu mengenal si dia yang sedang mendekat pada kita saat ini dan ingin mengajak kita menikah jadi belum cinta karena memang belum kenal secara mendalam atau tadi Anda masih terikat secara menggebu-gebu dengan mantan Anda padahal si dia belum tentu jodoh yang terbaik buat Anda Oke, jawabannya ada dalam diri Anda sendiri Perhatikan aspek-aspek tadi, mudah-mudahan jawaban dari saya tadi membantu Sekian, sampai ketemu di Tanya Feroli berikutnya dalam curhat-curhatan yang berbeda Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya